Dulu pada saat masa pembangunannya itu, merupakan kerja rodi atau kerja paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kayak ngedengar, aku kayak ngedengar seperti derap langkah orang, anjay. Kang, disini gak ada kanibal, Kang? Gak ada lah. Gak ada lah ya, aman ya? Aman. Aduh, serem kalau ketemu kanibal. Kali dimakan, saya. Oke, sampai sini, Kang. Sampai sini aja, Kang. Oke, yaudah. Oke, Kang Ian, thank you. Siap. Berarti nanti saya balik lagi gimana? Jalan kaki ke sana? Jalan dong, ke sana. Jalan? Biar lebih menantang. Oke, siap-siap, yaudah. Hati-hati, Kang. Oke. Ada kanibal di sana. Aduh, oke. Kita lanjut lagi. Penelusuran kita yang tadi siang, ya. Penelusuran gue tadi siang, ya kan. Tuh, Kang Ian udah pergi, ninggalin gue disini dan... Men! Gue bener-bener sendirian di tengah hutan dan kebon yang penuh dengan pohon pepaya dan pohon pisang ini. Dan di ujung sana ada sebuah terowongan, terowongan Pilip yang terkenal dengan... Aduh, ini kental banget sih. Mistisnya kental banget. Jadi, ada informasi. Kalau terowongan Pilip ini, dulu pada saat masa pembangunannya itu merupakan kerja rodi atau kerja paksa dari kolonial Belanda yang memperkerjakan warga peribumi. Dan selama satu tahun, pengerjaan dari terowongan Pilip ini banyak memakan korban. Katanya sih lebih dari 100 korban. By the way, waktu sekarang menunjukkan jam 23.53. Tujuh menit lagi menuju tengah malam. Astaga, kaget gue. Kodok. Oke. Jujur aja ya. Sebenernya, gue agak mulai gentar untuk masuk ke dalam sana. Tapi dari yang sudah-sudah, ya kan? Ada beberapa teman gue juga, sesama ghoster, pernah masuk dan eksplor di terowongan Pilip ini dan mereka keluar dengan selamat. Artinya, gue pun pasti akan keluar dengan selamat. Insya Allah. Insya Allah. Atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, tadi siang kita udah baca pelakat ini dan langsung aja kita masuk ke dalam. Astagfirullah. Wah, ini dalam banget disini. Gitu gue masuk ke dalam, seara gue langsung menggema. Tidak. 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 kebayang gak sih setiap dinding yang ada di terowongan ini bercampur dengan tulang dan daging manusia udah mulai keringat dingin gun ini cukup menegangkan men serius untuk para makhluk halus yang ada disini jika memang benar kalian ada disini bul jabal bul tunjukkan wujud kalian mitos-mitosnya ini adalah di tengah malam sering terjadi drop langkah para tentara Belanda dan ada siluman buaya putih dan sekarang sudah memasuki tengah malam cuy oke ada bangkai anjing disini yang tadi sore gue temukan juga assalamualaikum men gue tadi kayak ngedenger lagi-lagi nih sama seperti tadi sore gue kayak ngedenger ada suara kelakson kereta gue yakin ini cuma halu sih ini cuma halu ini cuma halu oke lanjut lagi perjalanan kita harus sampai di ujung sana ah kaget gua kodok banyak kodok disini pantesan kapel nggak berani masuk sini banyak kodok ternyata disini oh 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 sebenarnya gue agak gimana ya agak bete sih kalau mesti membuat video eksplorasi Di sebuah terowongan Apalagi terowongan seperti terowongan Filipi ini tuh Kayak udah manjang aja udah begitu ya kan Gak ada lekukan-lekukannya Tidak seperti gua gitu kan Suka ada kayak rayapan-rayapan Atau ada satu ruangan-ruangan Tapi ini tuh kayak udah manjang aja begitu Sepanjang 281 meter Kayak gue cuma jalan lurus segini doang Ada ruangan-ruangan kecil seperti ini Kayak ini tuh untuk digunakan untuk mungkin ya dulu Ketika ada rel kereta disini Kalau kereta lewat Lalu ada orang masuk terowongan ini Nah si orang itu sembunyi di dalam sini nih Untuk menghindari kereta Kalau ada kereta lewat Langsung gua masuk sini Gua sembunyi disini Supaya gua gak kena kereta lewat gitu Gak ketabrak kereta maksud gua Ya seperti itu kira-kira Aku kayak ngedengar Aku kayak ngedengar seperti Berapa langkah orang anjay Kayak ada langkah orang Kayak ada langkah orang Apa janjian mitosnya bener nih Astaghfirullahaladzim 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 Enggak ini gua halu nih Gua halu Gua halu Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Lindungilah aku ya Allah Assalamualaikum Oh petir men Gua ngeri di luar hujan Gua ngeri di luar hujan Bul jabal bul Disana putih-putih apaan itu di ujung Tembok ya Oh itu patok Patok Tuh putih-putih disana Itu patok-patok Gue gak paham Tadi gua kayak ngedenger suara langkah Derap langkah Di luar udah geluduk nih Itu kan itu patok tuh Putih-putih dari jauh Gua kira apaan putih-putih berdiri Ada daun pisang disitu Kok bisa ada daun pisang disini ya Ya tadi siang sih gua ngeliat Cuma gua baru nge Kok bisa ada daun pisang Di dalam Trongan begini Atau ada orang Bawa daun pisang kesini Untuk Halo Salamualaikum warahmatullahi wabadilai solin Cuma kalian pikir Ngapain orang bawa daun pisang Naruh disini Biasanya sih orang Naruh daun pisang itu untuk Kayak duduk-duduk Atau rebahan mungkin Tapi ngapain rebahan Di dalam terowongan Oke Gua sudah mulai mendekati Ke arah Ujung dari terowongan ini 7KM3 Kirain KMTV Eh Suara apaan itu Ih gua ngeri ada psikopat sih disana Men Ada satu daun pisang Yang bergerak-gerak sendiri tuh Astagfirullahaladzim Nih Kelihatan gak nih Daun pisang gerak-gerak sendiri nih Cuma satu nih Kita shoot ya Ini sumpah gua udah mulai merinding Sumpah nih gua merinding Nih Ini daun pisang ini nih Gerak-gerak sendiri Sementara daun pisang yang lain tuh tenang Tapi itu udah gerak-gerak sendiri nih Oke dia sudah mulai tenang Angin-angin-angin Enggak itu cuma kena angin Karena yang bawahnya pun juga sama Gerak-gerak sendiri Gila men Ini udah kayak hutan belantara Cuy Gak ada angin disini Oh ini Oh ini Oi, stop. Ini nih. Astaghfirullahaladzim. 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 Gua ga tau itu kesana Kak Rahman lagi. Makin kenceng goyangan lu. Stop. Astaghfirullahaladzim. Stop. Bodo amat. Kita balik lagi cuy. Oke. Ga ada kejadian. Membahayakan. Yang terjadi sama diri gue. Awalnya gue sempet gentar. Kayak gue ngeri gitu kan. Bayangin men. Terowongan yang panjangnya mencapai 281 meter ini. Konon katanya. Dibangun dengan berdarah-darah cuy. Dan setiap dindingnya ini mengandung darah daging dan tulang manusia. Oke. Gue balik lagi ke depan. Ya. Walaupun tidak ada kejadian-kejadian yang membahayakan terhadap diri gue. Tapi ya. Tetep aja kan. Tadi gue ngedenger seperti suara klakson reta. Dan gue juga mendengar seperti suara derap langkah kaki. Entah deh. Kalau dikait-kaitin sama mitosnya sih ya. Itu nyambung sih. Relate sama mitos. Yang katanya bakal ada suara derap langkah tentara Belanda. Tidak. Tapi ya. Ya. Setidaknya gue dapat pengalaman. Untuk eksplor di Trongan Pilip. Yang terkenal cukup angker. Di kota Banjar Patroman. Oke lah. Gue mau balik lagi ke depan. Gue mau nyamperin kalian. Gila. 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 Dalam banget. Oke temen-temen. Makasih udah nonton video gue. Buat kalian yang suka video ini. Jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Kucin TV. Gue minta support kalian dan cara video subscribe. Supaya jangan lupa untuk subscribe. Dan terus menghibur. Seakhir kata. Nama gue David dari Banjar Patroman. Jawa Barat. Salam. Doa Shia Nami. Peace. Sub indo by broth3rmax